Intro Kegiatan musyawara kota Inkay Tarakan ini diikuti sekitar 20 peserta yang terdiri dari pengurus Inkay Kaltara, pengurus Inkay Kota Tarakan, serta Majelis Sabuk Hitam Sekota Tarakan. Dalam muskot Inkay Kota Tarakan ini, terdapat dua calon yang digadang-gadang untuk memimpin Inkay Kota Tarakan untuk tiga tahun ke depan, yakni Senpai Rituan Herdadi dan Senpai Aleksandra. Setelah dilakukan pemungutan suara, akhirnya Senpai Rituan Herdadi terpilih menjadi ketua pengurus Inkay Kota Tarakan, priode 2022-2024. Dengan perolehan 12 suara, mengalahkan calon lainnya Senpai Aleksandra yang hanya meraih 8 suara. Kepada Ekuator TV, Ketua Inkay Kaltara Senpai Royal Leonard mengatakan, dengan terpilihnya ke pengurusan baru ini, diharapkan Inkay Ditarakan bisa maju lebih baik dan semakin bisa bersatu memajukan prestasi di dunia olahraga karate. Harapannya supaya ke pengurusan baru bisa lebih menyatukan lagi mesan-mesan yang ada di Kota Tarakan. Karena memang permasalahan yang sering timbul itu seperti itu. Biasalah orang bela diri, kekonya tinggi-tinggi. Jadi memang itu yang agak sedikit. Tapi setelah ini juga kita harap bisa lebih meningkatkan prestasi lagi. Sama di Kota Tarakan. Selama ini kan memang sudah kita tahu prestasi anak-anak Inkay itu juga lumayan bagus. Dan di Kaltara. Ini keharapan kami sih selalu. Senpai Royal Leonard menambahkan, jika olahraga karate atau Inkay ini cukup berkembang pesat di Kaltara, di mana saat ini telah terbentuk seluruh pengurus Inkay di sejumlah kabupaten kota di Kaltara. Saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan kepada anak didik Inkay yang telah berada di tingkat sabuk coklat di seluruh Kaltara, agar bisa melaksanakan dan mengikuti ujian ke tingkat sabuk hitam. Tim Liputan, Ekuator TV